Halo Sobat KUIKU, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, aku Adam Tefusama, penulis novel Gerbang Dua Semesta yang terpilih sebagai salah satu juara di Lomba Menulis Novel di KUIKU. Selain penulis, sebenarnya aku juga seorang. Selain penulis, aku juga bekerja sebagai kepala produksi di MTA International Indonesia Studios dan selain penulis juga, aku punya banyak copy lainnya seperti nonton film, makan, dengerin musik, jalan-jalan, tidur, dan melakukan hal-hal menyenangkan lainnya. Kalau menulis sendiri, aku sudah mulai nulis sebenarnya sejak usia 7 tahun. Jadi dulu itu memang suka didongengin sama orang tua dan sama almarhum nenek. Dan ada satu momen ajaib, waktu aku mesti kelas 2 SD, umur 7 tahun. Itu waktu guruku itu, guru Bahasa Indonesia, ngasih PR untuk menulis cerita rakyat. Nah, waktu itu aku nggak tahu cerita rakyat itu apa. Akhirnya aku pulang, nanya ke nenek, ke almarhum nenek. Nanya, Mak, tahu cerita rakyat nggak? Ternyata beliau tahu, beliau tahu banyak lah. Ada mau cerita rakyat apa, katanya Malin Kundang, Sang Kuryang, Jakarta Arub, dan lain sebagainya. Nah, aku pilih waktu itu Sang Kuryang gitu ya. Jadi, waktu itu di kamar nenek, beliau sedang menjahit baju. Aku menuliskan cerita Sang Kuryang seperti yang didiktekkan oleh, diceritakan oleh almarhum nenekku. Nah, momen ajaibnya itu waktu beliau cerita, itu aku terhanyut ke dalam ceritanya. Seolah-olah itu aku kayak masuk ke dalam dunia tersendiri, dunianya Sang Kuryang. Dan ikut berpetualang gitu bersama Sang Kuryang, Dayang Sumbi, dan lain sebagainya gitu ya. Dan istilahnya berpetualang membangun kapal yang besar sekali. Dan kemudian ditendang menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Itu kan, wow, keren banget gitu. Itu imajinasi anak-anakku itu langsung yang, apa ya, langsung yang... Pokoknya meledak-ledak lah imajinasinya. Jadi kayak yang, ini keren banget gitu. Jadi dari situ aku akhirnya kayak ketagihan menulis gitu. Dan aku juga suka baca gitu ya, dari kecil suka baca. Jadi memang kesukaan menulis itu sudah ada sejak aku kecil gitu. Dan awal mula memutuskan untuk menulis novel, sebenarnya itu baru ada seriusnya ya. Waktu kuliah. Jadi waktu dari sekolah itu, SD sampai SMA itu aku hobi menulis. Dan hobi menulis berbagai macam jenis tulisan. Dari cerpen, komik, puisi. Sampai akhirnya belajar menulis novel, senario, dan lain sebagainya gitu ya. Dan keinginan serius untuk menerbitkan novel itu baru ada saat sudah kuliah gitu. Tapi sayangnya, waktu itu punya cita-cita sebelum lulus kuliah. Sudah punya satu novel sendiri yang terbit. Diterbitkan penerbit dan masuk toko buku, sayangnya cita-cita tersebut kandas gitu. Karena dulu itu sering banget ditolak sama penerbit gitu ya. Saking seringnya ditolak sampai-sampai ngerasa kayak busen gitu. Yaudah deh, nyobain deh kerja di penerbit sebagai editor gitu ya. Akhirnya sempat bekerja juga sebagai editor supaya istilahnya cuman sekedar tahu novel kayak gimana sih diinginan oleh penerbit gitu. Supaya aku bisa tahu atau aku bisa menuliskan novel yang sesuai dengan standar atau keinginan dari penerbit. Nah dari situlah aku mutus, akhirnya pada tahun 2013 aku menerbitin novelku yang pertama gitu. Dan sampai sekarang ini novel yang sudah terbit itu ada enam. Ada enam novel yaitu tiga trilogi atau tiga buku itu judulnya Death Smokers Club. Kemudian Rahasia Hujan, kemudian Surat dari Kematian yang sudah diterbitkan dan sudah difilmkan juga Alhamdulillah pada Januari 2020 kemarin. Dan selanjutnya itu yang ke-6 ada Anak Gembala yang tertidur panjang di akhir zaman. Itu meraih juara kedua, Sayembara menulis novel Dewan Kesinian Jakarta 2018 gitu. Dan semoga insya Allah sebentar lagi gerbang dua semesta juga akan diterbitkan. Jadi ada tujuh yang sudah terbit gitu ya. Nah ngomong-ngomong soal gerbang dua semesta ini, aku mau cerita dikit ya tentang isinya. Jadi secara premis sebenarnya sederhana banget ini gerbang dua semesta. Ceritanya tentang kamu, si toko utama, yup toko utamanya ada pembaca sendiri, itu punya kemampuan kayak semacam indra ke-6 lah ya. Dan bisa berinteraksi dengan makhluk halus dan juga bisa menyeberang ke dunia mereka. Ke dunia astral lah ceritanya. Dan disitu ada muncul petualangan-petualangan gitu. Ternyata ada entitas jahat yang mengincar kamu. Itu untuk istilahnya mencelakai kamu lah. Dan kamu akhirnya berusaha untuk mencegah si entitas jahat ini dan mencoba untuk mengalahkannya. Jadi simpel banget sebenarnya secara premis cerita gerbang dua semesta itu seperti itu. Dan sebenarnya ini premis atau sorry, cerita gerbang dua semesta ini sebenarnya sudah ada idenya itu sejak 10 tahunan yang lalu lah. Sudah cukup lama bertahun-tahun yang lalu gitu. Dan istilahnya itu juga bukan dari cuma satu ide aja, tapi dari beberapa ide novel yang ternyata tidak bisa atau aku ngerasa ngemandek untuk menuliskannya gitu. Jadi masih tersimpan aja ide-ide tersebut gitu. Nah pas ada info tentang lomba novel kuiku ini, aku jadi kayak yang, oh oke deh pengen ikut deh. Jadi untuk istilahnya nyoba ini ada ide-ide ini, coba ku ramu supaya istilahnya bisa aku ikutin lomba. Jadi alasan ku untuk ikut lomba menulis novel kuiku ini sebenarnya untuk menyelesaikan ide-ide yang dulu ini terlantar gitu. Dan akhirnya aku olah, aku ramu, aku otak-atik berbagai cara gitu ya. Aku sempat mencoba 3-5 kali approach atau pendekatan yang berbeda, tapi ternyata masih banyak kendala. Akhirnya menemukanlah formula yang tepat, yaitu ya seperti yang sudah terbit di kuiku sekarang gitu. Dan untuk proses penulisannya sendiri sebenarnya nggak terlalu lama ya. Ketika aku udah nemu formula yang tepat, ketika akhirnya aku puas atau mau dengan premisnya, dan ketika aku ngerasa kayak, oke nih kayaknya menarik nih kalau pakai point of view orang kedua, itu aku langsung bikin kayak kerangkanya, aku udah tau endingnya kayak gimana, dan tinggal tulis itu cuma waktu paling 3 bulan lah. Jadi ya sesuai dengan target atau tengkat yang diminta kuiku ya, kalau nggak salah itu sekitar 3 bulanan gitu, dari awal pengumuman sampai kemudian ditutup lombanya gitu ya. Jadi kalau untuk proses penulisan nggak terlalu lama sebenarnya, tapi penggodokan idenya itu ya bertahun-tahun lah ya seperti itu. Lalu bicara soal inspirasi tokoh, sebenarnya nggak ada inspirasi tersendiri gitu. Karena seperti yang aku katakan barusan tadi, tokoh utamanya adalah kamu, pembaca, pembaca sendiri gitu ya. Aku coba pakai point of view orang kedua gitu ya. Jadi ini pertama kalinya aku pakai point of view orang kedua, karena biasanya aku pakai point of view orang pertama atau orang ketiga gitu. Jadi ini tentangan tersendiri gitu. Jadi aku membuat tokoh dalam tanda kutip yang kosong, dalam artian kalau pembaca cowok ataupun cewek itu bisa masuk gitu. Tanpa ngerasa pas kalau misalnya pembaca cewek baca, ngerasa kayak, ih si tokoh akunya ini kok kayak cowok ya gitu. Atau sebaliknya kalau pembaca cowok yang baca kok ngerasa kayak, ih kok ini kayak cewek ya. Nggak, aku jadi sebisa mungkin membuat si tokoh kamu ini sebagai kendaraan pembaca aja gitu ya. Atau pakaian si pembaca. Jadi supaya mereka bisa masuk ke dalam ceritanya dengan enak lah. Dan bisa hanyut juga ke ceritanya. Dan sebenarnya GDS ini, Gerbang Dua Semesta ini, aku olah sengaja pakai point of view orang kedua itu, memang aku pengen kayak pembaca itu kayak juga mendapatkan momen ajaib kayak waktu aku masih kecil dulu gitu. Waktu ketika aku membaca atau menulis cerita sangku riang, yang ceritakan nenek, aku ngerasa ikut sendiri gitu. Ikut berpetualangan. Jadi semoga pembaca yang membaca Gerbang Dua Semesta ini bisa ngerasa masuk juga nih ke ceritaku ini. Ikut berpetualangan bersama dan dia tokoh utamanya. Jadi begitu. Lalu tantangan menulis sebenarnya karena ini adalah novel pertama aku yang pakai point of view orang kedua. Tentu saja ada kesulitan sendiri lah gitu. Karena belum terbiasa aku juga untuk menuliskan dengan novel gaya seperti itu. Jadi aku sebisa mungkin menulisnya itu ya seperti tadi kata aku bilang, itu tokohnya harus kosong gitu. Si kamunya itu harus kosong. Karena itu adalah pakaian atau kendaraan yang nanti digunakan oleh pembaca. Untuk berpetualangan. Jadi aku nggak bisa ngasih sifat yang terlalu signifikan gitu ya. Aku nggak bisa ngasih penampilan dia begini begitu gitu. Karena nanti kalau sudah ada tercampur hal yang begini begitu, pembaca ngerasa susah untuk masuk ke dalam si kamu ini. Pembaca merasa akan susah atau merasa bukan diri mereka sewaktu berpetualang gitu. Yang aku kasih cuma sedikit kayak background, background atau setting si tokoh kamu ini. Dan aku sebisa mungkin si tokoh kamu ini berinteraksi atau bergerak karena adanya penyebab. Jadi ada sebab dia melakukan akibat ada aksi, ada reaksi seperti itu. Jadi aku bermainnya di adegan seperti itu gitu. Supaya ya terasa apa ya, pembaca tidak kesulitan untuk menjadi si kamu ini gitu. Jadi tantangannya itu sih. Karena ini pertama kali aku mencoba pakai point of view kedua, orang kedua. Dan ternyata seru juga gitu. Mungkin aku akan pakai lagi kayak seperti ini di penulisan atau novel selanjutnya. Tapi we'll see lah ya gitu. Dan sebenarnya untuk mengatasi tantangan tersebut atau kesulitan tersebut sebenarnya nggak ada trik khusus ya. Aku cuma kayak banyak-banyak aja mencoba gitu ya. Terus menulis gitu ya, terus menulis. Dan yang penting adalah nanti setelah selesai menulis itu editingnya. Ya, editingnya ngerasa aku berusaha untuk membersihkan terlalu baik. Kalau si toko kamu ini terlalu banyak ornamen-ornamen gitu ya. Terlalu banyak sifat-sifat yang membuat si toko kamu ini jadi penuh, nggak kosong gitu. Mungkin bisa dipahami ya gitu. Jadi pokoknya yang penting untuk mengatasi tantangan tersebut ya. Dan pada akhirnya banyak menulis aja terus kemudian editingnya gitu. Diperketat gitu. Jadi itu cukup berkesan sih gitu. Selama penulisan aku pakai menantang diriku sendiri gitu. Dengan pakai sudut pandang yang berbeda. Dan aku memang tipe penulis yang suka mencoba hal baru. Yang belum pernah aku coba sebelumnya gitu ya. Baik soal dari tema, dari genre, dari alur, dari banyak hal dari sudut pandang juga. Seperti itu dan lain sebagainya. Jadi itu selama menulis Gerbang Dua Semesta itu cukup berkesan juga gitu. Tapi ada juga nih satu momen yang paling berkesan. Tapi sebenarnya itu setelah novelnya selesai. Setelah diumumkan pemenang lombanya, aku menjadi salah satu pemenangnya. Dan Pak Disaka, salah satu jurinya, Mbak Diwilistari, itu langsung kayak nge-DM aku gitu. Nge-DM ke Instagram itu dan bilang, Oh kamu yang nulis Gerbang Dua Semesta ya? Aduh aku tuh agak kesel gitu. Agak sebel atau agak gimana ya? Gemes gitu, kalau ternyata kamu gak juara satu gitu. Karena menurut Mbak Di, Gerbang Dua Semesta itu adalah karya peserta yang favorit dia gitu. Paling disukai sama dia gitu. Itu yang ngerasa kayak, wow. D-Ulustari itu kan salah satu penulis favoritku ya. Dan aku juga pernah kesempatan untuk menge-edit atau menyunting salah satu novelnya. Yang terakhir, super novel yang terakhir. Intelagen Siampun Pagi. Jadi saat Mbak Di menyukai karyaku. Dan kayak menganggap Gerbang Dua Semesta itu unik. Karena dengan ada point of view orang kedua. Dan aku konsisten menduliskannya dari awal sampai akhir. Dan membuat cerita yang secara alur dan sebab akibatnya itu utuh gitu. Itu jadi kayak yang, dan ceritanya menarik juga. Dan itu kayak yang, wow ini kayak dream come true ini. Ini mimpi apa gitu ya. Jadi kayak yang sesah deh di deskripsikan dengan kata-kata gitu ya. Tapi yang jelas, satu yang jelas itu salah satu momen yang paling berkesan dengan Gerbang Dua Semesta ini. So, semoga kalian juga suka dengan novel Gerbang Dua Semesta ini. Dan semoga terhibur. Semoga bisa ikut berpetualangan juga ya. Dalam ceritanya gitu. Oke, thank you banget udah ngedengerin dari awal sampai akhir ini. Jangan lupa ya untuk follow akun Kwi Kuku di Adam, at Adam T. Fusama, A-D-H-A-M-T-F-U-S-A-M-A. Atau kalau mau follow IG ku juga boleh kok akunnya sama, akunnya juga sama, at Adam T. Fusama. So, jangan ragu untuk follow. Say hi. Boleh juga kok DM-Daman atau kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi. Oke, see you next time.